Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang Karya Fumio Sasaki Bab 1, Bagian 1 Di bab 1, kita akan mempelajari definisi minimalisme dan apa maknanya jika kita memilih menjalani gaya hidup ini. Kita juga akan melihat lebih dalam alasan mengapa saya percaya bahwa pengikut minimalisme semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa tahun belakangan. Di bab 2, kita mulai bertanya, mengapa kita mengumpulkan begitu banyak barang? Kita akan menimbang kebiasaan dan keinginan yang kita miliki sebagai manusia serta arti dibalik benda-benda milik kita. Bab 3, meliputi sejumlah aturan dasar dan teknik untuk mengurangi barang yang kita punya. Saya telah menyusun metode untuk menyingkirkan berbagai barang, termasuk beberapa metode tambahan bagi mereka yang ingin melangkah lebih jauh serta terapi untuk mereka yang merasa ketagihan membuang barang. Di bab 4, saya berbicara tentang perubahan yang saya alami secara pribadi dalam proses mengurangi benda kepemilikan ke jumlah yang paling minimum. Selain hasil secara aspek psikologis, proses itu juga memberi saya pandangan yang lebih positif mengenai pilihan menjadi minimalis dan rasa bahagia yang lebih dapat saya rasakan. Selanjutnya, bab 5 menyajikan penjelasan mengapa semua perubahan membuat saya lebih bahagia, serta apa saja yang saya pelajari secara umum tentang kebahagiaan. Saya berharap Anda sekalian bersedia memulai dari bab paling awal untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan minimalisme. Meskipun begitu, tak masalah jika Anda lebih suka langsung menuju bab yang diinginkan. Bab 3, saya yakin bermanfaat bagi siapapun yang ingin mengurangi jumlah barang yang saat ini dimiliki. Minimalisme, sebagaimana saya artikan dalam buku ini, adalah proses mengurangi barang kepemilikan kita hingga ke jumlah yang paling minimum. Dan hidup hanya dengan barang-barang itu agar kita dapat berfokus pada hal yang sungguh-sungguh penting bagi kita. Menurut saya, orang-orang seperti itulah yang merupakan para minimalis. Memiliki barang dalam jumlah sedikit mengandung sukacita tersendiri. Itulah mengapa sudah saatnya kita berpisah dengan banyak barang yang kita punyai. Paragraf di atas adalah versi singkat dari pesan yang ingin saya sampaikan dalam buku ini. Saya ingin mewujudkan bahwa memiliki sedikit barang sebetulnya menakjubkan, walaupun kita diajari yang sebaliknya. Kita mengira semakin banyak barang berarti semakin bahagia. Kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga kita mengumpulkan dan menyimpan sebanyak mungkin barang. Jika mengikuti cara berpikir ini, artinya kita juga harus mampu mempunyai banyak uang. Perlahan, kita pun mulai menilai seseorang berdasarkan jumlah uang yang dimilikinya. Setelah itu, kita tersadar bahwa uang bisa menyelesaikan banyak masalah. Bahkan, dengan harga yang tepat, pendirian seseorang pun bisa diubah. Dan, jika kita mampu membeli pikiran seseorang, tentu kita juga bisa membeli kebahagiaan. Dari situ, kita masing-masing mulai meyakinkan diri bahwa kita harus menghasilkan banyak uang, agar tidak tertinggal gerbong kereta kesuksesan. Supaya kita bisa mendapatkan uang, harus ada pihak lain yang mengeluarkan uang. Begitu seterusnya. Perkenankan saya bercerita sedikit mengenai diri saya. Saya pria berusia 35 tahun, lajang, dan belum pernah menikah. Saya bekerja sebagai editor di sebuah penerbit. Baru-baru ini, saya pindah dari daerah bernama Nakameguro di Tokyo, tempat yang telah saya huni selama 10 tahun, Kufudumai, daerah yang berbeda meski masih di kota yang sama. Biaya sewa tempat tinggal sekitar 67 ribu yen, kira-kira 8,5 juta rupiah per bulan. 20 ribu yen lebih murah daripada apartemen sebelumnya. Tapi proses pindah itu hampir-hampir membuat tabungan saya ludes. Sebagian orang mungkin menganggap saya payah. Sudah dewasa, masih sendiri, tak punya banyak uang pula. Saya yang dulu pasti malu mengakui hal ini. Pada masa itu, saya dipenuhi gengsi yang sebetulnya tidak berguna. Sekarang, jujur saja, saya tak lagi ambil pusing. Sederhana saja, saya bahagia dengan keadaan saya apa adanya. 10 tahun lalu, saya amat bersemangat untuk bekerja di bidang penerbitan. Saya ingin memiliki karir di bidang yang memberi saya ruang untuk memikirkan gagasan besar dan nilai-nilai budaya. Tidak melalui berfokus pada uang dan hal-hal materi lain. Namun semangat itu perlahan luntur. Industri penerbitan mengalami masa sulit. Agar perusahaan bisa bertahan, kami harus menerbitkan buku yang disukai pasar. Ini perasyarat utama dan terpenting. Tanpa buku komersial, kami tak mungkin memproduksi apapun. Tak peduli seberapa berharganya buku kami, baik dari segi budaya maupun intelektual, dihadapan dengan kenyataan dunia usaha, saya pun mendewasakan diri dengan cepat. Api rencana yang menyala-nyala dalam diri saya saat pertama kali bergabung dengan perusahaan, kemudian mendingin. Dan akhirnya, saya pun menerima cara pikir bahwa segalanya adalah tentang uang. Sampai pada suatu ketika, saya menyingkirkan sebagian besar barang milik saya. Dan konsep itu pun berbalik sama sekali. Minimalisme adalah gaya hidup yang berarti kita mengurangi jumlah barang yang kita miliki sampai pada tingkat paling minimum. Hidup sebagai minimalis dengan hanya barang paling pokok yang kita perlukan, tidak hanya memberi manfaat sebatas permukaan ruang yang rapi atau kemudahan membersihkan rumah, tapi juga menciptakan perubahan yang mendasar. Bagi saya, cara hidup ini memberi saya kesempatan untuk merenungi arti bahagia. Saya berpisah dengan begitu banyak barang, tak sedikit yang telah saya miliki selama bertahun-tahun. Toh, hari ini saya memiliki jiwa yang lebih riang. Saya yang sekarang merasa jauh lebih tenang dibandingkan dahulu. Kita semua ingin bahagia. Jika dipikir-pikir, kita bekerja keras, belajar, berolahraga, mengasuh anak, melakukan hobi, semuanya karena kita mencari kebahagiaan. Energi yang mendorong kita adalah keinginan untuk bahagia. Minimalisme bukanlah sesuatu yang saya jalani sejak dulu. Sebelumnya, saya malah membeli banyak barang karena yakin bahwa segala sesuatu yang saya miliki akan meningkatkan harga diri dan tentunya memberikan hidup yang lebih bahagia. Sebagaimana dapat dilihat dari foto-foto tempat tinggal saya yang berantakan di awal buku. Saya gemar mengumpulkan banyak barang yang tidak bermanfaat dan tak mampu membuang apapun. Saya menimbun pernak-pernik yang saya kira akan membuat saya terlihat menarik. Meskipun begitu, saya juga selalu membandingkan diri dengan orang lain yang mempunyai lebih banyak ataupun lebih mentereng. Dan perbandingan ini sering membuat saya kesal. Saya tidak tahu cara memperbaiki keadaan. Saya tidak bisa berkonsentrasi pada apapun dan menyianyikan waktu. Saya bahkan mulai menyesal bekerja di posisi yang dulu saya dambakan. Saya menenggak minuman keras dan tidak memperlakukan lawan jenis dengan baik. Saya juga tidak mencoba berubah. Saya pikir diri saya memang seperti ini dan karenanya saya layak terpuruk. Mari saya deskripsikan seperti apa apartemen saya ketika itu. Kamar tidur tidak terlalu berantakan. Saya bisa membereskan ala kadarnya bila kekasih saya datang dan berkunjung di akhir pekat. Supaya ruangan itu setidaknya pantas dilihat. Saya mencoba menata area panjang yang keren. Berisi benda-benda hiasan kesukaan saya. Dan menata pencahayaan ruangan untuk menciptakan nuasa yang mengundang. Padahal sehari-hari buku-buku itu bertumpuk di mana-mana karena tidak ada tempat untuk menaruh rak buku. Sebagian besar buku-buku hanya dibaca selembar atau dua. Dalam benak saya, saya membayangkan akan duduk suatu hari nanti dan membaca buku itu satu persatu kalau sempat. Lemari pakaian sama sekali tidak boleh dilihat tamu. Isinya penuh sesak oleh pakaian yang dulu saya sukai. Ada kalanya, saya mengeluarkan sepotong baju, menimbang dan mematut. Lalu meletakkannya lagi. Sebagian besar pakaian itu hanya dikenakan beberapa kali. Namun, karena harganya mahal, saya pun mempertahankan semuanya. Saya pikir jika dicuci dan disetrika, saya mungkin akan mengenakan baju itu sekali atau dua kali lagi. Kemudian, apartemen juga penuh dengan benda hobi-hobi yang lantas saya tinggalkan karena bosan. Ada gitar untuk pemain pemula, sekaligus pengeras suaranya. Ada pula buku-buku praktis belajar bahasa Inggris yang rencananya saya pelajari begitu ada waktu luang. Saya bahkan punya kamera antik, yang tentu saja tidak pernah saya gunakan. Berhubung, saya kehilangan minat terhadap semua hobi ini. Pada akhirnya, saya sebetulnya tidak ingin melakukan apa-apa di rumah saya. Saya menonton televisi, main game di ponsel, atau membeli minuman kemasan di supermarket, lalu minum-minum sepanjang malam. Meski saya tahu, saya seharusnya berhenti. Sementara itu, saya masih membandingkan diri dengan orang lain. Ada teman kuliah yang tinggal di kondominium mewah. Letaknya di lahan yang baru dibangun di Tokyo. Pintu masuknya mengkilap, dan interiornya diisi perebotan serta perlengkapan makan bergaya skandinavia yang trendy. Sewaktu bertamu, selagi tuan rumah dengan ramah mempersilahkan masuk, saya justru menghitung dalam hati berapa harga sewa yang ia bayarkan. Ia bekerja di perusahaan besar, memiliki gaji yang lebih dari layak, sudah menikahi kekasihnya yang luar biasa cantik, dan memiliki bayi lucu yang mengenakan pakaian modis. Saat di kampus dulu, kami tidak jauh berbeda. Apa yang terjadi? Kenapa hidup kami bisa menjadi begitu berbeda? Pada kesempatan lain, saya melihat mobil Ferrari putih dengan atap yang bisa dibuka tutup tengah melaju. Harga mobil itu mungkin dua kali lebih mahal dari apartemen saya. Dengan konyol, saya menatap Ferrari itu lalu berlalu dari pandangan, sambil satu kaki bertahan di atas pedal sepeda yang saya beli seharga 5.000 yen, kira-kira 640.000 rupiah dari seorang teman. Saya membeli tiket lottery dengan harapan bisa mengejar ketertinggalan dengan cepat. Saya menyudahi hubungan dengan kekasih saya sambil menyerangkan bahwa kami tidak punya masa depan dengan keadaan keuangan saya yang menyedihkan. Di saat bersamaan, dengan hati-hati, saya menyembunyikan rasa rendah diri dan bersikap seolah tidak ada masalah sama sekali dalam hidup saya. Sesungguhnya, saya merasa malang dan menyeret orang lain dalam kemalangan itu. Syukurlah, saya menyingkirkan sebagian besar barang. Saya mulai merasa seperti pribadi baru. Mungkin saya terdengar berlebihan. Ada yang pernah berkata, kau hanya membuang-buang barang. Dan iya benar. Belum ada pencapaian luar biasa dan tidak ada sesuatu yang benar-benar saya banggakan. Setidaknya pada titik ini. Tapi, satu hal yang saya yakini, dengan lebih sedikit barang, saya merasa semakin bahagia dari hari ke hari. Perlahan, saya mulai bisa memahami arti kebahagiaan. Jika ada yang punya kemiripan dengan diri saya dahulu, merasa menderita, selalu membandingkan diri dengan orang lain, atau percaya hidup sengsara, saya rasa, ia juga perlu mencoba berpisah dengan sebagian kepemilikannya. Betul, ada orang-orang yang seumur hidup tidak pernah terikat pada benda, atau para jenius yang justru berkembang di tengah riuhnya barang-barang milik mereka. Tapi, yang saya bicarakan adalah bagaimana orang-orang kebanyakan, seperti saya, dan mungkin Anda, bisa menemukan kesenangan yang hakiki dalam hidup. Semua orang ingin bahagia, tapi, mencoba membeli kebahagiaan hanya membuat kita senang untuk sementara waktu, kemudian, tersesat saat Anda menemukan kebahagiaan sejati. Setelah semua yang saya alami, saya merasa berpisah dari barang punya makna, lebih dari sekedar merapikan tempat tinggal. Ini adalah upaya memikirkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin terasa terlalu mengawang-awang, namun, saya betul-betul percaya akan hal itu. Semua orang mengawali hidup sebagai minimalis. Coba renungkan, tak seorang pun yang lahir ke dunia ini dengan membawa suatu benda. Semua orang mengawali hidup sebagai minimalis. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak barang yang kita sedang punya. Barang bisa membuat kita senang, tapi tidak lama. Sementara itu, semua benda yang tidak kita perlukan sebetulnya hanya menghabiskan waktu, energi, dan kebebasan. Sepertinya, para minimalis mulai menyadari hal ini. Siapapun, pasti bisa membayangkan rasa lega setelah berberes dan mengeluarkan barang yang tak perlu. Termasuk, jika ada segundung barang di rumah saat ini juga. Bagaimana bisa? Ya, karena kita semua pasti pernah mengalami situasi serupa. Misalnya, saat akan berpergian. Sebelum berangkat, kita mungkin sibuk berkemas sampai ke menit-menit terakhir. Kita memeriksa lagi daftar barang yang harus dibawa. Dan meski kelihatannya sudah lengkap, selalu saja ada perasaan bahwa ada yang tertinggal. Tapi, waktu terus berjalan. Dan kita harus pergi. Kita pun menyerah, bangkit, lalu mengunci pintu rumah dan mulai berjalan ke halaman sambil menyeret koper. Dalam hati, timbul sensasi merdeka yang tak biasanya kita alami. Pada titik ini, kita merasa bisa hidup untuk sementara waktu dengan mengandalkan satu buah koper. Ada yang terlupa? Tak masalah. Bisa dibeli di tempat tujuan. Kita pun akhirnya tiba di destinasi. Lantas terbaring di tempat tidur yang baru saja dibereskan. Atau di kasur tatami, jika kebetulan menginap di hotel bergaya Jepang. Nyaman. Ruangannya bersih dan apik. Tidak ada barang-barang yang biasanya mengganggu pikiran atau selalu saja mencinta perhatian. Itulah kenapa pengalaman menginap saat melakukan perjalanan sering terasa sangat menyenangkan. Setelah menaruh tas, kita bisa berjalan-jalan di lingkungan sekitar. Langkah kaki terasa ringan, seolah kita sanggup berjalan terus selamanya. Bebas menuju kemanapun. Waktu berlimpah tanpa keharusan melakukan pekerjaan rumah tangga atau mengurus pekerjaan lain yang membebani kita seperti biasanya. Situasi tersebut adalah situasi minimalis dan suatu saat sebagian besar dari kita akan merasakannya juga. Namun, kita terlepas dari situasi yang sebaliknya. Sekarang, bayangkan berada dalam penerbangan pulang. Semua barang yang pada awal perjalanan dikemas rapi kini berdempetan tak karuan dalam koper. Oleh-oleh yang kita beli tidak cukup dimasukkan ke tas sehingga harus ditenteng. Tak hanya satu, melainkan dua kantong besar. Saku baju pun penuh tiket masuk dan bond dari objek wisata yang kita datangi karena kita pasti akan memeriksanya lagi. Kita ikut mengantri di gerbang pemeriksaan keamanan dan harus menunjukkan bukti penumpangan pesawat. Duh, disimpan di mana ya? Kita mencarinya di segala tempat. Nihil, antrean semakin berkurang. Rasa frustasi semakin bertambah. Di belakang, orang-orang yang mengantri memandang dengan tatapan setajam silet. Sampai-sampai, timbul sensasi seperti tertusuk-tusuk jarum di punggung. Nah, ini adalah keadaan maksimalis. Situasi dengan kadar stres yang tinggi cenderung terjadi saat kita membawa barang lebih dari yang kita bisa. Tak ada lagi kemampuan memisahkan mana yang benar-benar penting. Kita ingin punya lebih banyak barang sehingga menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk mengelola dan mempertahankan benda yang sudah kita punya. Kita berusaha mati-matian sampai akhirnya barang yang seharusnya memudahkan justru mengendalikan kita. Di film Fight Club, tokoh Tyler Darden menyampaikan hal ini dengan sangat baik. Barang yang kau kuasai akhirnya menguasaimu. Hari-hari saya sebelum menjadi minimalis. Dulu, saat masih dikelilingi banyak barang, hari-hari saya bisa digambarkan seperti ini. Pulang kerja, melepas pakaian di mana saja, lalu membiarkan pakaian tergeletak di sembarang tempat. Setelah itu, saya mandi sambil memperhatikan tertak yang perlu diperbaiki di wastafel. Kemudian, saya duduk di depan televisi untuk menonton acara yang sudah direkam atau menonton film sewaan. Kemudian, membuka sekaling bir. Saat malam sudah lebih larut, minuman pilihan saya adalah anggur. Saya pernah menghabiskan sebotol anggur terlalu cepat sampai-sampai saya bergegas membeli botol baru di minimarket terdekat dalam keadaan mambut. Saya pernah mendengar kalimat alkohol tidak membuat kita bahagia, tapi adalah pelarian dari rasa marana. Itulah yang terjadi pada saya. Saya merasa sangat merana dan ingin melarikan diri dari perasaan itu meskipun hanya sesaat. Keesokan paginya, saya bangun dengan perasaan gundah. Tunggan rasanya bangkit dari tempat tidur. Saya matikan alarm yang berbunyi tiap 10 menit sampai akhirnya matahari meninggi dan waktu masuk kerja sudah jauh terlewat. Perasaan lelah menggayut karena sakit kepala hebat akibat lagi-lagi minum alkohol terlalu banyak. Sambil duduk di WC, saya mencubit lemak di perut. Selanjutnya, saya membuka mesin pengering pakaian dan menarik keluar ke meja unik lulecek yang semalam saya lempar ke sana. Saya mengenakan ke meja sambil melirik sekilas ke arah baju yang bahkan belum sempat dicuci. Lalu melangkah keluar pintu. Dimulailah perjalanan hari itu ke kantor. Muak dan bosan rasanya melalui perjalanan itu. Di kantor, saya berkelana di dunia maya mengunjungi bulletin anonim sekadar untuk menghabiskan waktu karena saya tahu tak akan mampu berkonsentrasi bekerja pada pagi hari. Berkali-kali, saya mengecek surel dan membalas setiap pesan yang masuk dengan segera. Merasa bahwa entah bagaimana, kecepatan membalas surel bisa menunjukkan keahlian kerja. Padahal, sambil melakukan itu semua, saya sebenarnya sedang menunda melakukan pekerjaan utama. Jam kerja telah usai dan saya pun pulang. Bukan karena semua tugas sudah diselesaikan, namun karena sudah waktunya untuk kembali ke rumah. Pada masa sebelum menjadi minimalis itu, saya selalu punya alasan. Tidak bisa bangun pagi karena bekerja hingga larut malam, berat badan naik karena faktor keturunan, butuh lingkungan tinggal yang lebih baik agar bisa bekerja efektif. Di rumah, tak ada ruang untuk menyimpan apapun. Jadi, bukan salah saya dong kalau keadaan kacau balau. Saya, toh hanya penyewa. Apartemen itu bukan milik saya. Jadi, untuk apa dibersihkan? Andai kan saya tinggal di ruang yang luas yang merupakan hak milik saya, sudah pasti akan saya bersihkan. Eh, tapi gaji saya kecil. Mana mungkin pindah ke tempat yang lebih besar? Alasan demi alasan, tak ada habisnya. Setiap pikiran yang ada di benak saya, selalu pikiran negatif. Saya terjebak dalam cara pikir itu. Dan, karena gengsi yang keliru, saya terlalu takut mencoba berubah karena tak ingin gagal. Hari-hari saya sebagai minimalis. Perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari terjadi semenjak saya mulai mengurangi barang-barang yang saya miliki. Saya pulang, lalu mandi. Bak mandi selalu ditinggalkan dalam keadaan bersih mengkilat. Selesai mandi, saya mengenakan pakaian kesukaan dan bersantai di rumah. Berhubung tidak ada televisi lagi, saya membaca atau menulis. Saya tak lagi minum-minum sendirian. Dan menyempatkan diri berolahraga ringan di ruangan yang dulu penuh sesak oleh barang-barang. Sekarang, saya bangun tidur bersamaan dengan matahari terbit. Tak perlu lagi bergantung pada alarm. Tanpa barang, sinar matahari pagi bisa masuk, dipantulkan oleh dinding berlapis kertas putih, dan menerangi apartemen. Kegiatan sederhana bangun pagi yang dulu saya lakukan dengan susah payah kini terasa menyenangkan. Setelahnya, saya membereskan alas tidur. Saya sarapan dengan tenang dan menikmati kopi ekspresso yang dibuat menggunakan mesin pembuat kopi. Saya juga langsung mencuci piring dan gelas usai makan untuk membantu menjernihkan pikiran. Saya duduk dan bermeditasi. Setiap hari, saya membersihkan apartemen menggunakan penyedot debu. Saya mencuci baju jika cuaca cerah. Saya mengenangkan pakaian yang sudah dilipat rapi dan meninggalkan apartemen dengan suasana hati yang ringan. Sekarang, saya juga menikmati rutinitas pergi dan pulang kerja setiap hari. Lewat perjalanan ini, saya jadi bisa melihat pergantian 4 musim. Sulit dipercaya betapa berbedanya hidup saya sekarang. Saya tak punya banyak barang dan sekarang saya benar-benar bahagia. Goodbye Things Bab 1 Bagian 1 Berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!